Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kedudukan Ini minta Kedudukan untuk Dijadikan Sebagai Staff mungkin Tertentu Atau gubernur mungkin Di wilayah tertentu Ini disebutkan tentang Ini awal Hadith ini tentang Kisah Perang Hunain Perang Hunain Yang mana ketika Perang Hunain Rasul S.A.W Memberikan Ghanimah atau rampasan Perang itu Kepada yang bukan dari kalangan ansur Dan bahkan Karena yang dari Kalangan ansur, sahabat-sahabat Al-ansur Mereka yang berperang Tetap berada di samping Rasul S.A.W Yang mana dalam perang Hunain Banyak sekali Para pasukan banyak sekali Sehingga mereka Bangga dengan banyaknya itu Kami tidak akan terkalahkan Banyak sekali pasukan ini Karena sifat ujub ada dalam diri mereka Akhirnya Membuat mereka lari Ketakutan Maka yang Tetap berada di samping Rasul S.A.W Jadi kaum ansur Yang terus berjuang Sampai menang Dan pada perang tersebut Rasul banyak mendapat Harta Hunain Atau harta rampasan perang Atau harta rampasan perang Akan tapi Rampasan-rampasan perang tersebut Itu diberikan bukan kepada ansur Diberikan kepada Disebutkan dalam sebuah riwayat itu Mu'allafati kulubuhum Ada khilaf di sana Tentang mu'allafati kulubuhum Apakah mereka itu orang kufar Atau orang mu'min yang punya pengikut Dari orang kufar Atau orang-orang yang baru masuk Islam Jadi belum kuat keimanan mereka Jadi perlu untuk Diberikan harta Biar kuat iman mereka Tidak kembali kepada kekupuran lagi Yang intinya para Orang-orang ansur Tidak diberikan Tidak dapat jatah Tidak dapat jatah Kemudian terdengarlah ucapan Sampai ke telinga Rasulullah Ya kufirullah oleh Rasulina Semoga Allah mengampuni Rasul kita Dia telah memberikan Kepada Para Quraysh Harta-harta rampasan Dan bahkan pedang-pedang kami Yang bisa mengalahkan musuh-musuh itu Ya tapi Rasulullah SAW Malah diberikan rampasan perang tersebut Kepada mereka Tidak berikan kepada kami Jadi ucapan ini Sampai ke telinga Rasul SAW Kemudian Rasulullah SAW Memanggil orang-orang ansur Dikumpulkan Dipanggil Yang intinya Rawat banyak disana Disampaikan nasihat Wahai orang ansur Saya terdengar ada ucapan dari kalian Begini dan begitu Benar gak kalian ucapkan itu Sebenarnya mengatakan Benar wahai Rasul Benarkah yang mengucapkan itu Rasul mengatakan Bukankah Dengan sebab aku Engkau dapat Dapati daya dari Allah SWT Kemudian yang dahulu Kalian saling memerangi Satu suma lain Dengan sebab aku Kalian menjadi Saling bersaudara Ayo jawab perkataan saya Itu kata Rasul Jawab Gak ada yang berani jawab Yang akhirnya Orang-orang ansur Rido Rido kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan sebagian mereka ini Bukan dari kalangan Ada pun ruasa-ruasa Yang pembesar-pembesar Dari ansur Itu tidak mengucapkan Tersebut Itu dari kalangan-kalangan Para pemuda-pemuda Yang Bukan dari para pembesar Kibar-kibarnya bukan Ini yang melakukan Ucapan seperti itu Yang keluar dari risannya itu Bukan dari para pembesar Kaum ansur Tapi dari Kalangan pemuda-pemudanya Yang remaja-remajanya Yang sempat terlontar Ucapan seperti itu Yang tidak ada keridoan Ketika Rasul Membagi rampasan perang Itu tidak kebagian Tidak kebagian Maka hatta Rasul mengatakan Dalam sebuah hadith Kalau bukan Karena hijrah Aku termasuk Dari kolongan kalian Wahai kaum ansur Kalau sekiranya Manusia melewati Satu jalan Atau gang Maka aku akan Lewati jalan Yang dilewati Oleh kaum ansur Al-ansur Yani syiarun Yani syiaruna Yani Wan nasu ditharu Ditharuna Kau kama kal Nabi SAW Jadi kaum ansur Dari kaum yang khusus Yang spesial bagiku Khusus Di sisiku Ada pun orang-orang itu Jauh dariku Ini kata Rasul Apakah kau tidak rela Wahai kaum ansur Mereka Membawa Rampasan perang Dengan kambingnya Kemudian dengan ontanya Mereka berjalan Kesana ke rumahnya mereka Dan engkau Yani pergi bersama Rasulnya ke rumah kalian Apakah tidak cukup Itu Membuat engkau Yani rela Wahai kaum ansur Mereka menangis Radina Wahai Rasulullah Radina Radina Maka Yani Ini Jalur Sebab Yani Disebutkan Sebab-sebab Yang lain juga Yani Teng hadith ini Bahwa disana Ada seorang ansur Anarajulan Minal ansur Ini biasa Dalam hadith Tidak disebutkan Rajulan Siapa dia Al-Bubhamad Kalau memang Kadang Tidak ada Faidahnya Kadang tidak Disebutkan Para perawi Tidak Tidak disebutkan Kalau tidak ada Faidahnya Rajulan Ja'a Rajulun Wadih Disebutkan Dalam hadith Tidak disebutkan Siapa Tersebutkan Kalau memang Tidak ada Faidahnya Al-Muhim ini Seorang laki-laki Dari kalangan ansur Kalangan Kalangan ansur Berkata kepada Rasul Bagaimana Engkau Kalau Jadikan Aku Sebagian Dari Stabmu Atau Berikanlah Kepadaku Kedudukan Sebagaimana Engkau Berikan Kepada Sipulan Disini Dapat Kita Ambil Sebuah Faidah Walaupun Disebutkan Nanti Dalam Pawaid Ini Adab Ada Orang ansur Ya Rasul Allah Ini Beradab Dan Ini Juga Disebutkan Bahwa Seorang Yang Meminta Satu Kedudukan Profesi Itu Ahsannya Tidak Diberikan Kalau Yang Meminta Ahsannya Tidak Diberikan Tidak Usah Diberikan Kemudian Disebutkan Rasul Menjawab Faqala Innakum Satal Qawna Ba'di Atharoh Sungguh Kalian Setelah Ku Nanti Kalian Dapati Ini Atharoh Ini Para Umaroh Yang Mereka Tidak Memberikan Hak Kepada Rakyatnya Atau Tidak Memenuhi Haknya Hak Kalian Tidak Akan Diberikan Atharoh Ini Bercaya Dengan Uthroh Atau Atharoh Yang Sebagaimana Kita Singgung Pada Hadith Yang Sebelumnya Kemarin Jadi Sana Engkau Akan Dapati Nanti Setelah Ku Ini Ada Para Umaroh Umaroh Para Pejabat Pejabat Petinggi Petinggi Baik Itu Dari Yang Besar Sampai Yang Kecil Yang Tidak Memberikan Hak Kepada Rakyatnya Hak Kalian Tidak Diberikan Apa Sikap Kalian Seterus Rasul Mengatakan Pas Biru Maka Bersabarlah Bersabar Ini Lepas Merupakan Munasabatul Hadith Lilbab Kalau kita Katakan Munasabatul Hadith Lilbab Kena Bap Kesabaran Sabar Walaupun Pemerintah Tidak Memberikan Hak Kepada Kita Kita Tetap Wajib Taat Kepadanya Wajib Wajib Taat Sampai Engkau Menemui Kunantidi Ditelaga Adanya Telaga Ini Merupakan Sekaligus Keutamaan Bagi Kaum Ansar Yang Akan Bertemu Nabi S.A.W. Nantinya Di Akhirat Kalak Di Om Al-Qiyamah Di Telaga Nabi S.A.W. Disini Ada Beberapa Faedah Yang Kita Ambil Dari Hadith Ini Faedah Yang Pertama Yang Wajib Sabar Tentunya Pada Yang Pertama Sabar Kepada Wali Wal-amr Walaupun Hak Kita Tidak Diberikan Kita Wajib Bersabar Kepada Mereka Wajib Taat Kecuali Merintahkan Dalam Kemaksiatan Kemudian Yang Selanjutnya Iqamatul Hujjah Alal Khasmi Waif Waif Hamihi Bilhaqi Indal Haja Jadi Manakala Orang Mengkritik Atau Mungkin Sedikit Memberikan Yang Intinya Disitu Ada Perdebatan Tidak Apa-apa Dibantah Perdebatannya Memberikan Bantahan Kalau Emang Itu Ada Maslahatnya Ada Maslahatnya Sebagaimana Rasul Yang Dikatakan Wahai Rasul Bagaimana Engkau Tidak Memberikan Kepadaku Profesi Dan lain Sebagainya Jadi Rasul Memberikan Jawaban Atas Kritikan Tersebut Gak Masalah Kemudian Huznu Adab Beradab Orang Rasul Ya Rasul Allah Kalau Memberikan Saran Atau Kritik Sebelumnya Di 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 Dengan Adab Yang Sopan Kemudian Yang Ketiga Bahwa Yang Yang Pernah Terjadi Ini Sebelumnya Kisah Dari Kisah Tadi Yang Mengartakan Yang Pernah Terucap Dari Risanya Tadi Kenapa Rasul Meninggalkan Kami Kemudian Melah Berikan Kepada Orang Lain Ini Bukan Dari Kibar Orang Orang Ansor Tapi Para Sahab Saba Remaja Remajanya Kemudian Yang Keempat Ini Fihi Mana Kib Keutamaan Bagi Para Ansor Kau Ansor Sebagaimana Saya Katakan Tadi Al-Ansor Si'aru Si'aru Kemudian Kemudian Yang Kelima Manakala Orang Yang Besar Tentunya Memberikan Nasihat Kepada Orang Kecil Berikan Nasihat Kepada Orang Kecil Sebagai Yang Kalangan Ansor Tadi Yang Kibar Kibar Tidak Melakukan Seperti Itu Ramaja Remaja Maka Perlu Dinasihati Maka Mungkin Kau disini Mungkin Adi-adi Kelas Mungkin Orang Dahulu Jangan Buat Contoh Yang Tidak Jelas Berikan Contoh Yang Baik Yang Kurang Dikasih Tahu Kemudian Kelembutan Nabi S.A.W. Dalam Menyingkapi Saran Tadi Yang Dihungkapkan Dari Kalangan Ansor Tadi Bagaimana Sikap Rasul Tidak Membentak Kemudian Tidak Memarahi Tidak Begirian Begitu Akan Tapi Dengan Ucapan Yang Lembut Kemudian Yang Ketujuh Fihi Alamun Mi Alamin Nubuah Disana Ada Kiri Kenabian Nabi S.A.W. Mujizat Ini Mengabarkan Tentang Hal Yang Terjadi Nanti Di Belakangan Maka Benar Seperti Sekarang Ini Fenomena Yang Sering Kita Dapati Banyak Para Umar Yang Seperti Itu Akan Tapi Wajib Kita Taat Kemudian Yang Kedelapan Boleh Bagi Seorang Pemimpin Atau Seorang Imam Mungkin Gubernur Presiden Dia Di mana Jenjangnya Boleh Dia Memberikan Pada Sebagian Harta Tidak Diberikan Kepada Yang Lain Mungkin Yang Diberikan Itu Yang Kaya Kemudian Miskin Tidak Kalau Imam Disitu Ada Maslahat Ada Maslahat Kemudian Yang Ketujuh Yang Kedelapan Puasanya Boleh Bagi Seorang Pemimpin Atau Imam Mungkin Hatta Jenjang Paling Bawah Mungkin Kalau Disini Kesantrian Kesantrian Mungkin Ketua Kamar Mungkin Yang Lebih Bawah Lagi Boleh Memberikan Kepada Sebegian Lain Kelebihan Yang Lain Juga Tidak Tentunya Dengan Maslahat Tentu Dengan Pandangan Maslahat Sebagaimana Rasul Tadi Memberikan Kepada Para Pemuka Pemuka Kurayus Supaya Teguh Ke Islaman Dia Supaya Tidak Lari Kekupuran Ini Kau Muslim Bakhir Bakhir Raja Tidak Seperti Itu Jadi Ketika Diberikan Oh Ini Kau Muslim Ini Darmawan Semua Ya Seperti Itu Kemudian Yang Kesembilan Jadi Mereka Yang Minta Hak Dari Dunia Ini Tidak Perlu Dicerca Bukan Hal Yang Tercelah Minta Hak Dia Minta Hak Saya Minta Hak Gak Perlu Dicelah Hak Dia Punya Hak Untuk Meminta Kemudian Yang Kesepuluh Masru'iyatul Al-khutbah Ini Disyariatkan Untuk Berkhutbah Ketika Rasul Tadi Mendengar Ada Ucapan Yang Tidak Mengenakan Di Telinga Kemudian Langsung Panggil Orang-orang Ansur Rasul Dadawakan Artinya Khutbah Khutbah Bukan Hanya Di Jumat Bukan Seperti Itu Khutbah Berikan Nasihat Berikan Nasihat Dan Rasul Disebutkan Tidak Ada Diawali Dengan Innalhamdillah Nama Dua Nasta Tidak Ada Jadi Tidak Semua Khutbah Diawali Dengan Innalhamdillah Wadih Tidak Semuanya Tidak Semuanya Rasul Tadi Langsung Yang Masalah Mungkin Ada Santri Mungkin Warga Warga Ada Yang Melanggar Kiri Kanan Dipanggil Dengan Sehati Baik Secara Khusus Maupun Di hadapan Kelayak Ramai Kalau Memang Ada Masalah Ada Masalah Kemudian Yang Selanjutnya Yang Kedua Belas Manfaat Tahun Dunia Ini Sebagai Hiburan Rasul Tadi Ketika Ada Seorang Laki Laki Datang Yang Ingin Minta Untuk Dedikan Sebuah Setap Tertentu Atau Mungkin Sebuah Tempat Kedudukan Maka Rasulullah Katakan Sabar Ini Sebagai Hiburan Bersabar Bersabar InsyaAllah Nanti Saya Jamin Kalian Akan Masuk Di Surga Dan Akan Bertemu Dengan Saya Ini Sebagai Hiburan Bagi Dia Ya Udah Tidak Apapalah Saya Bersabar Surga Seperti Itu Jadi Diberikan Hiburan Seperti Itu Ini Juga Dalam Syariat Metode Syariat Manakala Menghilangkan Sesuatu Mengalarang Sesuatu Ditarik Ganti Ditarik Gantinya Jangan Melarang Saja Tidak Ganti Berikan Solusi Mencegah Dari Sesuatu Solusinya Apa Kasih Solusi Hibur Dia Apa Yang Dapatkan Nanti Tas Sedih Sopi Hatinya Tidak 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 Bersedih Kemudian Yang Ketiga Belas Al-Habdu Al-Ata'la Bil-Hidayah Wal-Ul-Fah Wal-Gina Ini 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 Asungan Atau Saran Atau Himboan Untuk Bukan Masalah Wajib Seperti Perkataan Rasul Dalam Hutbahnya Wahai Orang Ansar Bukan Karena Dengan Sebab Saya Kalian Dapat Hidayah Bukan Dengan Sahabat Saya Kalian Bersaudara Ini Asungan Dari Rasul Secara Tersirat Supaya Kita Minta Hidayah Kepada Allah S.W.T Mengikuti Sari'at Rasul S.W.T Kemudian Yang Ke 14 Takdim Mujan Nibil Akhir Alat Dunia Orang Jangan Sampai Tertipu Dengan Kedupan Dunia Ini Kalau Emang Dunia Itu Disampingkan Jadi Tidak Perlu Terlenah Dia Lebih Menghadapankan Dunianya Lebih Kekal Dan Jangan Bersedih Dengan Hilangnya Sesuatu Dari Kehidupan Dunianya Kemudian Yang Selanjutnya Ke 16 Al Adal Minal Wali Ilayu Farig Bin Nasir Ini Siapa Yang Diberikan Kedudukan Untuk Menjaga Urusan Komuslimin Baik Itu Dari Jenjang Yang Paling Atas Sampai Paling Bawah Hatta Sampai Keluarga Rumah Tangga Dan Kesenterian Lain Sebagainya Dimanapun Antum Berada Ini Sikap Harus Adil Sikap Harus Bersikap Adil Jangan Sampai Membuat Orang Terpecah Belak Hatta Walaupun Bersama Orang Kafir Seperti Seorang Kodi Akan Disebutkan Nanti Salah Faidah Seorang Kodi Manakala Datang Dua Dua orang Yang Berselisih Satu Kafir Satu Muslim Dia Tidak Boleh Memberikan Keutamaan Kepada Si Muslim Mungkin Muslim Duduk Di Kursi Yang Kafir Duduk Di Bawah Atau Matanya Agak Milik Masalah Kodi Tidak Boleh Dilebihkan Mengandalkan Mata Atau Ucapan Atau Dengan Gaya Bahasa Atau Tangan Atau Kursi Tempat Segala Macam Lingkungan Yang Berhasil Untuk Orang Muslim Yang Biar Kepanasan Gak Boleh Kemudian Yang Selanjutnya Ujub As Sober Kemudian Yang Ke 17 Diberikan Zakat Sebagaimana Kita Perjadikan Dalam Masalah Zakat Zakat Diberikan Kepada Untuk Menarik Simpati Hati Mereka Supaya Teguh Di Atas Keislamannya Ini Dikiaskan Karena Ada Khilaf Tadi Tentang Hadith Tentang Yang Diberikan Harta Rempasan Rasul Apakah Mereka Mereka Orang Kufar Orang Masuk Islam Mengguhti Kuatkan Keislamannya Atau Memangkan Dia Orang Kufar Atau Memang Orang Muslim Tapi Punya Pengikut Dari Orang Kufar Supaya Ikut Karena Kalau Diberikan Ro'is Diberikan Maka Insya Allah Keruncunya Akan Ikut Maka Sebagian Mengkiaskan Zakat Itu Diberikan Mungkin 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 Ini Saja Yang Dapat Kita Sampaikan Dari Hadith Ini Kemudian Disini Ada Satu Masalah Yang Disebutkan Disini Tentang Boleh Enggak Kita Memberikan Hadiah Kepada Seorang Yang Melarang Menghalangi Hak Kita Hak Kita Enggak Bisa Kita Ambil Kecuali Dengan Kita Menyogok Dia Kita Sogok Dia Udah Tak Kasih Kamu Ini Dan Itu Berikan Hak Saya Boleh Enggak Seperti Itu Sogok Kan Enggak Boleh Risuah Enggak Boleh Akan Tapi Masalahnya Kita Mengambil Hak Kita Ini Ada Khilaf Di Kalangan Perolamah Yang Sebagian Membolehkan Sebagian Tidak Sebagian Membolehkan Sebagian Tidak Walaupun Yang Yang Kita Sendiri Lihat Patu-patu Orama Itu Dibolehkan Tapi Kalau Masalah Dengan Pemerintahan Mungkin Ini Ada Masalah Khusus Tidak Sebagaimana Kalau Orang Lain Ada Pencuri Mungkin Harta Kita Diambil Harus Bayar Sekian Enggak Dibayarin Kalau Enggak Kita Dikasih Akan Tapi Berkaitan Dengan Pemerintahan Ini Enggak Tau Kalau Saya Berkaitan Dengan Pemerintahan Pemerintahan Memberikan Riswah Maka Mu'alib Disini Beliau Tidak Membolehkan Jadi Tidak Boleh Beliau Membawa Bantahan Yang Pertama Kenapa Itu Tidak Boleh Karena Dengan Kita Memberikan Itu Otomatis Kita Membantu Untuk Dia Terus Melakukan Keboliman Orang Orang Dilarangi Enggak Boleh Ngambil Hak Dia Saya Kan Punya Uang Udah Tak Kasih Bagaimana Enggak Punya Terus Keenakan Dia Biar Orang Ngasih Terus Membantu Dalam Keboliman Orang Ini Tidak Sada Terus Kemudian Rasul Sallallahu Sallam Tentang Masalah Orang Ansar Tadi Disini Jadi Manakala Engkau Tidak Mendapatkan Hakmu Tidak Diberikan Udah Sabar Tidak Disuruh Rasul Bayar Riswah Kasih Riswah Berarti Kamu Dikasih Hak Kamu Tidak Ada Rasul Disuruh Cuma Sabar Disini Suruh Bersabar Suruh Suruh Bersabar Tidak Disuruh Untuk Bayar Riswah Dan Ini Juga Terakhir Disini Hidayah Jadi Hadiah Yang Diterima Oleh Pejabat Atau Yang Bekerja Di Suatu Istansi Dia Menerima Hadiah Selain Dari Gaji Gaji Yang Diberikan Maka Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Menerima Karena Kerja Dia Guru Ngajar Kemudian Santrinya Ngasih Hadiah Tidak Boleh Diterima Hadiah Itu Karena Jangan Sampai Ini Santri Merah Semua Nilainya Tapi Dia Sering Kasih Hadiah Kasih Delapan Ini Tidak Boleh Nanti Ada Ada Rasa Menghindarkan Seperti Itu Ada Rasa Sebagai Ulama Mantapsil Bagaimana Kalau Santri Tersebut Setelah Keluar Jadi Udah Jadi Mantan Gitu Gak Lagi Gak Ada Hubungan Tapi Ketika Kita Ajarkan Dia Tidak Boleh Gak Tau Mungkin Mahat Lihat Kemudir Bicara Semamudir Bagaimana Kalau Saya Nanti Diberikan Nadia Boleh Terima Bicara Semamudir Bagaimana Kesepakatan Mungkin Santri Tentu Ini Pembahasan Panjang Apakah Berkaitan Untuk Mengambil Zakat Kemudian Ketika Datang Wahai Rasul Ini Zakatnya Dan Ini Hadiah Untuk Saya Rasul Langsung Hutbah Apa Gerangan Orang Yang Setugaskan Untuk Ngambil Zakat Kemudian Mengatakan Ini Zakatnya Dan Ini Hadiah Untuk Saya Kalau Dia duduk Di rumah Tidak Ada Maka Ini Haram Hukum Haram Haram Hukum Walaupun Dalam Tapsilat Tentang Masalah Ini Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh